Ya telah berjumpa dengan mereka semua, jangan-jangan mereka okrum, jangan-jangan mereka disuruh Galak pada waktu bakar, pada waktu ketemu saya gini Iya Ustadz, kamu siapa namanya? Faisal Kamu, Mukidi, eh Mukidi Muhyiddin Muhyiddin, kamu siapa? Ajis Kenapa kamu bakar? Karena pimpinan kami, nih dengerin, rekam dengan baik-baik Karena pimpinan kami menyuruh, ya, tidak boleh ada bendera lain selain merah putih Jadi itu kami bakar, inisiatif kami sendiri Kamu menyesal? Menyesal Ustadz Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini bersalah? Iya Ustadz Dan saya pancing, mestinya kamu gunting dulu bendera HTI-nya Baru kamu bakar yang itu, yang lain kamu lipat Enggak Ustadz, enggak ada bendera HTI Kacau mata, kacau mata Ya, gue gak bawa Kacau mata, kacau mata Itulah yang terjadi Ya, itulah yang terjadi Tidak ada bendera HTI Yang dibakar adalah bendera berkalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Akhirnya, saya mengatakan kepada mereka bertiga Sudahlah, hentikan sampai di sini Akhirnya saya dipanggil, ditemukan sama pimpinan mereka Saya katakan, ternyata pimpinan dia Saya ingat mukanya, anda ini Yang pada waktu itu di garis paling depan Yang menghambat takbik akbar Yang dipimpin oleh Ustadz Bastia Nasir Orang yang sama Orang yang sama Namanya siapa itu? Bukan Orang yang sama Ustadz Si itu namanya si Ya, orang itulah Jadi anda ini loh Kata yang saya bilang Anda ini loh yang terus-terusan Iya, tapi kita Dan dia berkelit Seperti biasa berkelit Bahkan bawa dalil Bawa dalil Dalilnya apa? Karena Kalau ada ceceran di bawah itu Ceceran di bawah Boleh dibakar Waduh, mengkelap gue Mengkelap Saya bilang Eh Hampir gue mau bilang Eh, bahlul Jaga adab akhirnya Yang dimaksud ceceran di bawah itu Kalau ada potongan Quran Ya Yang akhirnya menimbulkan persepsi dan pengertian yang berbeda Ayatnya separuh Ayatnya cuma secuplik Seujung Lalu bagaimana caranya? Dibakar Supaya Tidak menimbulkan pengertian Supaya Tidak menimbulkan persepsi yang lain Supaya Terselamatkan Dibakar memang Ada lagi dalil yang beron Dalil yang beron itu adalah Nabi Saidina Usman Pernah membakar satu Quran Karena Setelah diteliti Qurannya telah dipalsukan Oleh Musa'i Lama Al-Kazab Sajjah Taimiyah Tulah bin Khwailid Mereka nabi-nabi palsu yang menyisipkan Quran pada zaman Usman bin Afan Ketemunya Tapi disusupinya pada zaman Abu Bakar Siddiq Karena itu Usman bin Afan Membakar Dan menyusun Musa'i yang baru Dari hafalan-hafalan para sahabat yang lain Jadi tidak cukup dalil Kalau itu dibakar Lagi pula Lagi pula Ini bukan caceran Tapi lembaran Utuh 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 Lailailah Muhammad Rasulullah Utuh Dan kalau itu mestinya Diselamatin Dilipat Ditaruh di tempat yang baik Bukan dibakar Wih Ekonya panjang amat Bentar-bentar Coba diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Bakar gitu Dibakar Loh Beh-beh Suron Beh Coba lagi Luar biasa nih Akil ini Jadi saudara Jelas Confirm Confirm Bahwa dalam hal ini Pemerintah Tidak bersikap adil Tidak bersikap bijaksana Fakta di lapangan Saya kan datang lebih dulu Sebelum mereka Saya datang lebih dulu Sebelum para banserwan Dan banserwati Yang datang itu Ya Sengaja saya datang Saya belum tahu Dia tertangkap atau tidak Demi Allah Saya waktu datang Belum tahu Dia udah tertangkap atau tidak Tapi saya berkata Ini peluang jihad Kapan lagi Allah dia buka Peluang buat kita coba Kapan lagi Kapan lagi saudara Nanti kalau dia belum tertangkap Ini peluang lagi Peluang lagi Eh Langkah peluang ini Lo mau hidup selamanya Buktikan kepada Allah Buktikan kepada Allah Ya Allah Kami niat Mati syahid Dan itu udah terjadi Peluangnya kemarin di Garut Kau mempertahankan Lailaha illallah Ternyata setelah saya datang Keterlindungan polisi Pak AKBP Budi Luar biasa Saya cung jempol Dalam waktu yang singkat Pak AKBP Budi Langsung menangkap Tiga orang itu Dan barusan saya telepon Bohong Dia bersumpah Bahkan dia beristighfar Astagfirullah Ustadz Bohong berita itu Orangnya tiga-tiganya Masih bersama saya Tidak akan saya lepas Orang itu Tapi berita yang sekarang Beredar Udah dilepas Hati-hati Ada yang adu domba Hati-hati Ustadz Ada yang adu domba Ada yang adu domba Jangan sebut merek dulu Jangan sebut merek Tapi itu adalah Bagian daripada Adu domba Ya Kita mesti percaya dulu Sama polisi dalam hal ini Kalau lo gak percaya sama polisi Bagaimana ceritanya coba Ya Karena disini Banyak yang nyamar Iya Baik-baik Baik Kita takbir dulu Takbir 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 Gini Ya Udah 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 Gini Gak apape Udah biarin aja Terbuka gitu ya kan Gini-gini Ini tadi saya balik lagi Banyak yang belum paham Bahwa ini Kalimat Tawih Dan ini Jangan sampai Ini diklaim Oleh ISIS misalnya Oleh apa Oleh apa Jangan Karenanya apa Karena supaya Kita memberikan Pelajaran Memberikan Pencerahan Sama orang-orang yang banyak Pakai ini sebanyak-banyaknya Takbir Takbir Pakai ini sebanyak-banyaknya Dimana-mana dipakai Kita ini sudah terlalu lama Takut Untuk memakai Kalimat Tawih ini Takbir Jarang Jarang saya lihat Di satu event Ada bendera ini Jarang kita lihat Di satu acara Ada Kalimat ini Nah karenanya sekarang Saya ingin menghimbau Nanti acara-acara Biasain sekarang Ada Bendera Tawih ini Ya Nah jadi Kalau kita sudah biasa Tidak ada lagi Yang bisa Mengklaim ini Ya Ini milik ini Ini milik ini Enggak Ini milik umat Islam Milik semuanya Nah ini Yang saya ingin ingatkan Sekarang Bentar Pak Erick Kita garis bawahi dulu Sekaligus Menyudikan penjelasan Yang namanya HTI Gak punya Bendera Nah itu dia HTI Tidak punya Bendera HTI gak punya bendera Ya Gak ada Gak ada HTI tidak punya bendera Yang HTI bawa itu Adalah Dia meniru bendera Lalu diproyokti Tulis nama HTI Disebut Tahrir Indonesia Itu bukan bendera Clear Jadi clear ya Nah ini dia Ini informasi Sekarang itu dari Jurubicaranya sendiri Dari Statisma Eliusanto Bilang HTI Tidak punya Bendera Terus apa dong Yang dia bakar Nah sudah Tapi itu gak penting Tapi yang saya ingin Garis bawahi dari Ustaz Erick tadi Setiap kita Supaya tidak Diklaim ini oleh Kelompok tertentu Ya pakai aja Ya Pakai aja Ini juga sesuatu yang Dulu digunakan oleh Para pahlawan kita kan Sebelum Indonesia Merdeka Foto-foto tentang Kalimat ini ada Iya Bahkan dalam Revolusi jihadnya Ada tuh Sheikh Juga ya mungkin Bendera-bendera ini Juga beredar Ada di merah putih juga Sebetulnya Iya BKR BKR Logo BKR Dulu Baik Nanti kalau ada yang jual Beli aja Sudah Baik ya Siap ya Nah sekarang Data udah ada nih Satu lagi Pak Erick Satu lagi Satu ya Satu lagi Setengah aja oke Setengah lagi Seperapat lagi Nambah Nambah nih Klaim Yang dilakukan oleh Banser Karena Membahayakan NKRI Karena ini gerakan Separatis Untuk mengubah NKRI Salah alamat Ser Ser Yang separatis OPM Dia punya Bendera sendiri Dia punya Bintang Kejora sendiri Dia punya Senjata sendiri Dia punya Organisasi sendiri Dia punya Pemimpin yang jelas Semuanya Lu dateng dong Kesono Minahasa Itu separatis Ya Terus RMS Itu separatis Jangan HTI HTI itu udah bubar Dan kalau dia masih Berpegang teguh Itu sodaramu Demi Allah sodaramu Kau masih bersyahadat yang sama Duduk dong Kalau ada perbedaan masalah Antara pengertian khilafah Ya duduk bersama dong Ini himbawan saya Kepada Banser Karena tidak semua Banser Seperti itu Saya di Solo Dikawal oleh Banser Oh iya Bersama Ustaz Bakhtian Nasir Pernah Kami bersama deklarasi Bersama para Banser Jadi kalau begitu Hati-hati Ada orang ketiga Yang menyusup Di tengah-tengah kita Begitu bencinya Keadaan yang seperti ini Diadu domba Sekali lagi Percayakan kepada polisi Yang sedang mengusut Kita cuma kawal Jangan lupa Saya bocorin lagi satu Bukan tiga Yang bakar Dua belas orang Sudara Saya udah punya datenya Nanti gue buka di TV One Dua belasang Dua belasang